Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi dengan saya pada channel ini Pada kesempatan yang berbahagia ini Dan pada video kali ini juga Kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi Yaitu mengenai alasan Lesti Kejora atau Dedik Lesti Belum mempublikasikan tentang kedekatan hubungan antara Lesti dengan Hari Jambi Pada video ini kita akan membahas secara tuntas Apa alasan yang begitu potensial buat Lesti Kejora Sehingga belum mempublikasikan hubungan kedekatannya dengan Hari Jambi Sebelum kalian lanjutkan video ini Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara subscribe, like dan share Dan tekan tombol loncengnya Jangan lupa berikan kritikan dan masukan Melalui komen di bawah video ini Oke langsung saja kita akan melihat Apa alasan yang begitu potensial buat Lesti Kejora Sehingga belum mempublikasikan secara resmi Kedekatannya dengan Hari Jambi Alasan pertama Dedik Lesti atau Lesti Kejora Ingin hari lebih fokus dulu pada kompetisi Liga Dangdut Indonesia 2020 Progresnya yang terakhir Selalu meningkat dan polling SMSnya yang selalu tinggi Tak salah jika penikmat musik Dangdut Indonesia Menduga bahwa duta dari Provinsi Jambi Bakal memboyong juara lidah tahun ini Apalagi setelah Hari diisukan dekat dengan Lesti Dukungan terhadap Hari pun meningkat drastis Dengan keadaan sedemikian rupa Jelas tidak salah jika Dedik Lesti Belum mempublikasikan secara umum Tentang kedekatan hubungan mereka berdua Baik dari pihak Hari maupun dari pihak Lesti sendiri Keinginan Lesti yang begitu kuat Untuk mengharapkan Hari sebagai juara Liga Dangdut Indonesia tahun ini Membuat Lesti harus menutup-nutupi hubungan mereka Dedik Lesti ingin hari lebih fokus dulu dalam kompetisi ini Jangan ada fikiran-fikiran untuk yang lain Apalagi tentang hubungan mereka Jangan sempat gara-gara masalah yang begitu sepili Bisa ngedown semangat dan merusak progres yang didapatkan hari selama ini Alasan yang kedua yaitu trauma masa lalu Sudah menjadi rahasia umum Bahwa Dedik Lesti dikabarkan sudah putus dengan Rizky The Academy Hal ini bukan sekedar kabar burung saja Melainkan keduanya sudah menyatakan secara terbuka Tentang kandasnya hubungan mereka Meskipun banyak fans yang merasa kecewa Namun apalah daya takdir berbicara lain Hubungan yang telah dibina bertahun-tahun Dengan Rizky putus dengan sia-sia Belajar dari itu semua Sehingga Lesti mewanti-wanti dan mewaspadai Agar kejadian sama tak terpulang kembali Dari itulah Dedik Lesti tidak membuka secara resmi Mengenai kedekatannya dengan Hari Jambi Itulah alasan Lesti kejuara yang begitu potensial dan begitu masuk akal Hingga sekarang ini Lesti belum mempublikasikan Tentang kedekatan hubungan dia dengan Hari Jambi Itu saja informasinya yang bisa saya berikan kepada kalian semua Jangan lupa mendukung channel ini dan jangan lupa mendukung hari untuk menjadi juara di tahun ini Jika ada kesalahan saya minta maaf Saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!